Aksi solidaritas digalang atas kematian Ahmad Budi Cahyanto, guru yang tewas karena dihajar muridnya sendiri. Mendiang guru Budi dikenal sebagai seniman multitalenta dan kini lagu ciptaannya viral di media sosial. Ahmad Budi Cahyanto, sosok guru yang tewas di tangan siswanya sendiri, ternyata memiliki hubungan emosional. Yang sangat dekat dengan siswa dan guru lain di SMAN 1 Torjun, Sampang, Madura, Jawa Timur. Aksi simpati dan duka cita dinyatakan dengan mengenakan pita hitam di lengan kanan. Karya seni mendiang Budi banyak menghiasi sekolah, mulai dari lukisan dinding atau mural hingga lukisan di pot bunga. Di mata para siswanya, guru Budi dikenal sangat sabar, mengayomi dan tidak pernah marah. Aksi simpatik juga dilakukan sesama guru honorer di Sumanep, Madura, Jawa Timur. Para guru melakukan penggalangan dana kemanusiaan selama tiga hari. Seluruh uang yang terkumpul akan diserahkan kepada keluarga korban. Mendiang guru Budi meninggalkan seorang istri yang tengah hamil empat bulan. Dana itu kita akan sampaikan langsung kepada almarhum, istri dari almarhum. Sehingga bisa untuk membantu dana penggalangan dana ini untuk rasabila sunggawa kami terhadap teman kami, honorer, Kedua Sampang yang sudah meninggal. Para guru honorer juga melakukan salat gaib di Masjid Jami Sumanep demi kedamaian arwah mendiang guru seni rupa ini. Meninggalnya guru Budi di tangan Aefa, siswanya sendiri, yang emosi saat diingatkan karena tertidur saat jam pelajaran, membuat lagu ciptaannya berjudul Senja Jiwa menjadi viral di media sosial. Cuplikan lagu yang dimainkan bersama grup musiknya ini adalah unggahan terakhir mendiang di media sosial. Lagu ini seakan menjadi isyarat kepergiannya untuk selamanya. Netizen pun banjir duka. Kisah pilu dan tragis guru Budi menyisakan keharuan. Semasa hidupnya, guru Budi dikenal multitalenta. Selain piawai bermain berbagai elat musik, ia juga gemar melukis surrealis, yang ia unggah di akun Instagram. Ia juga aktif menggelar pameran lukisan bersama rekan perupa yang lain. Atas jasa dan pengabdiannya di dunia pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan memberikan penghargaan khusus kepada sang guru honorel bergaji 300 ribu rupiah per bulan ini. Di Jawa nanti kita beri penghargaan, kita minta Pak Gubernur, kita anggap sebagai pelawan pendidikan Jawa Timur. Untuk nanti pada hari Dignas, mungkin keluarganya, kita bisa panggil di upacara di Geradi pada saat hari pendidikan nasional nanti. Guru Budi meregang nyawa di tangan AFH siswanya, yang nekat memukuli gurunya hingga mati batang otak dan tewas kamis malam lalu. Hanya karena tak terima, diingatkan karena tertidur di dalam kelas saat jam pelajaran. Tim Liputan Trans 7